Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Shoyan kekelihat, kata Sun R tiba-tiba dengan gembira sambil menunjuk ke wilayah lautan magma di bawah Shoyan menoleh dan tatapan panas melonjak ke matanya saat melihat teratai putih kemerahan melayang di atas lautan magma Apakah itu inti api lotus iblis? Kegembiraan melonjak di hati Shoyan saat melihat inti api lotus iblis yang mengambang di atas magma Dia bertukar pandang dengan Sun E sebelum dengan hati-hati turun dan berhenti ketika dia cukup dekat Saat ini api lotus iblis benar-benar berbeda dari sebelumnya yang nampak damai dan tenang Api itu tidak melepaskan serangan ketika Shoyan dan Sun R mendekat Api lotus iblis tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya Kata Sun R sedikit terkejut Sepertinya Saint Api lotus telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan api lotus iblis Dia saat ini seperti bayi yang baru saja lahir Kata Shoyan Apakah tindakan Saint Api lotus tidak akan merusak spiritualitas dari api lotus iblis? Kata Sun R mengerutkan keningnya Sepertinya Saint Api lotus tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh Karena itu api iblis ini masih dipenuhi dengan spiritualitas yang murni Kata Shoyan Sepertinya Saint Api lotus telah membantu kita Kata Sun R tersenyum Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah lenyap Aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini Kita tidak dapat keluar dari sini Kata Sun R mengerutkan keningnya Karena kita tidak dapat pergi Aku harus menelan api lotus iblis ini dan menyempurnakannya di sini Kata Shoyan tersenyum Apakah kamu yakin? Kata Sun R dengan khawatir Aku harus mencobanya Kata Shoyan sedikit tersenyum saat melihat kekhawatiran di mata Sun R Tidak ada pilihan Jika kita keluar membawanya Akan banyak orang yang mengincarnya Itu akan menimbulkan banyak masalah Kita lebih aman di sini Aku akan menyerapnya tanpa terganggu di sini Kata Shoyan tersenyum Sun R merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya Kalau begitu Kapan kamu menyempurnakannya? Tanya Sun R dengan lembut Tidak perlu terburu-buru untuk memurnikannya sekarang Kita masih punya banyak waktu Api lotus iblis bukanlah masalah sederhana Aku harus mempersiapkan beberapa hal Kata Shoyan tersenyum Matanya menjadi panas ketika dia melihat api lotus iblis yang mengambang di magma Di luar alam api iblis Terowongan spasial nampak terdistorsi ketika banyak sosok bergegas keluar dan melayang di langit Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial Mengapa Shoyan dan Sun R masih belum keluar? Kata Huoyun dengan ekspresi muram Nona muda Gumam Guhai dengan cemas menatap langit Keringat dingin menutupi dahinya Posisi Sun R di klan gu luar biasa Tapi mereka telah kehilangan dia Tidak ada yang tahu bagaimana Guhai akan ditegur setelah kembali ke klan gu Panatua Guhai Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Sun R bersikeras untuk menemani Shoyan Tidak ada gunanya bahkan jika menahannya saat itu Kata Gu King menghela nafas Dia juga tidak menyangka Sun R mengambil risiko sebesar itu Mari kita tunggu Tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini Alam api iblis telah tertutup Dan kita tidak dapat memasukinya lagi Kata Yolau di samping menghela nafas Klan gu sepertinya menderita kerugian besar kali ini Sun R itu memiliki bakat luar biasa Jika dia diberi cukup waktu Dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan Meskipun kita tidak berhasil mendapatkan api lotus iblis Tapi dua orang ancaman besar itu sudah mati Kata Hung Jian tersenyum puas Ada jejak spiritual di tubuh bocah itu Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Kata Hung Seng mengerutkan keningnya Orang itu tidak tampak seperti orang dengan umur pendek Kata Hung Feng Kita akan menunggu beberapa hari di sini Aku ingin melihat tipuan apa yang bisa dilakukan dua orang itu Kata Hung Mo dengan suara dalam Tujuh hari berlalu saat semua orang menunggu Namun tidak ada sedikitpun aktivitas yang terjadi Sudah tujuh hari Kata Gu King tersenyum getir Dia melihat Gu Hai di depannya sebelum bertanya dengan ragu Panatua, ada apa? Aku tidak tahu Kata Gu Hai menggelengkan kepalanya Ekspresi Yolau di samping menunjukkan kelelahan Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi Dan Ziyan muncul dalam sekejap Aku tidak dapat menemukan alam api iblis Ada segel yang ditempatkan di alam ini Kata Ziyan Namun Xio Yan seharusnya baik-baik saja Segel naga akan hilang jika sesuatu terjadi padanya Panatua Gu Hai tidak perlu khawatir Kata Ziyan Beberapa kehidupan muncul di wajah Gu Hai setelah dia mendengar kata Ziyan Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yolau sebelum menghela nafas Terlepas dari apa masalahnya Aku harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan masalah ini Kata Gu Hai Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirimkan orang untuk terus memantau tempat ini Saya akan memberi tahu klan Gu tentang aktivitas apapun Kata Yolau dengan suara yang dalam Kalau begitu, aku akan berterima kasih Kata Gu Hai menangkupkan tangannya Dia menatap ke ruang yang jauh sebelum berbalik dan terbang ke langit utara Gu Qing segera mengikuti di belakangnya Di alam api iblis Xio Yan yang telah bersiap selama tujuh hari Akhirnya akan mulai memurnikan api lotus iblis Xio Yan keke Apakah kamu sudah siap? Tanya Sun Er yang duduk di udara Matanya yang tertutup perlahan terbuka Dia menatap Xio Yan yang tiba-tiba berdiri di sampingnya dan tersenyum manis Aku sudah siap, kata Xio Yan mengangguk Dia melihat formasi di atas yang telah dia bentuk dengan menghubungkan beberapa garis api dengan hawa dingin samar yang dipancarkan darinya Ini adalah formasi api dingin Doci yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa yang muncul setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu Bisa dikatakan api ini adalah api dingin yang unik Meskipun formasi ini tidak sekuat yang ditempatkan oleh sein api lotus Namun formasi ini setidaknya bisa menekan panasnya api Kata Xio Yan Sekarang waktunya menyempurnakan api lotus iblis Sun Er bantu aku melihatnya Kata Xio Yan menatap panas pada api lotus iblis Sun Er mengangguk dengan wajah menjadi lebih serius Memurnikan api lotus iblis bukanlah tugas yang mudah Jika tidak dilakukan dengan benar Xio Yan bahkan mungkin dimurnikan oleh api lotus iblis menjadi abu Segel di tangan Xio Yan berubah dan formasi di langit mulai berputar cepat Sebelum udara sangat dingin meletus di dalam formasi dan menembak ke tempat api lotus iblis di bawah kendali Xio Yan Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retakan dan mengeras Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan dengan banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es Xio Yan menghela nafas lega setelah kendali formasi berhasil Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giyok muncul di tangannya Dan meneteskan cairan air liur setan mabuk ke atas api lotus iblis Menyebabkan api lotus iblis menjadi malas Dengan cara ini, kekuatan liar api iblis menurun dan meningkatkan efek pemurnian Kekuatan liar teratai api perlahan menyebar setelah air liur setan mabuk jatuh ke dalamnya Bahkan kelopak bunganya juga memiliki aroma kemalasan Saat ini api lotus iblis mungkin masih memiliki spiritualitas Tetapi tidak memiliki kecerdasan karena masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Xio Yan untuk menyerapnya Xio Yan mengambil pil obat musim semi 9 yin Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin merembes keluar Xio Yan menjentikkan jarinya dan pil musim semi 9 yin terbang ke depan Dan dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan api lotus iblis Dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis Namun es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan Menyebabkan gelombang asap putih terus naik dari api lotus iblis Setelah itu Xio Yan menoleh dan mengangguk ke sun air dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya sebelum muncul di depan api lotus iblis Pada saat ini, kelopak bunga api iblis telah terkulai Mengungkapkan sekelompok api merah di tengahnya yang mengeluarkan suhu tinggi menakutkan yang menyebar ke sekitarnya Kilatan panas melintas di mata Xio Yan saat dia menatap kumpulan api merah Itu adalah inti api lotus iblis sejati Gumam Xio Yan perlahan mengulurkan tangannya di depan mata sun air yang nampak cemas Xio Yan meraih ke dalam teratai api dan meraih inti api iblis di dalamnya Saat tangan Xio Yan menyentuh inti api Api merah kecil itu mulai membesar dalam sekejap dan berubah menjadi api ganas yang membungkus tubuh Xio Yan Suhu yang menakutkan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus Xio Yan keket, teriak sun air dengan cemas saat melihat perubahan tak terduga ini Wajah Xio Yan menahan rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam nyala api Dia dengan gila mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi yang menyebar dari api lotus iblis Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, namun dia masih merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga ini Aku telah berusaha keras untuk hari ini, rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku Gumam Xio Yan dalam hatinya Saat ini matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depan matanya menyebabkan penglihatannya menjadi sedikit kabur Dia menatap inti api iblis di atas telapak tangannya saat kilatan dingin melintas di matanya Setelah itu dia memasukkan inti api ke dalam mulutnya dan menelannya di depan mata sun air yang terkejut Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuhnya langsung berubah menjadi abu saat inti api iblis memasuki tubuhnya Memperlihatkan sisik armor naga kuno yang tersembunyi di dalam kulitnya Mantra api, perbaiki, Gumam Xio Yan dalam hatinya saat dia merasakan rasa sakit hebat yang menyerang setiap bagian tubuhnya Doci di tubuhnya segera menyerbu ke arah api iblis sebelum dengan kuat membungkusnya dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api Inti api iblis tampaknya telah merasakan sesuatu ketika mereka merasakan proses pemurnian mantra api dan balik melawan dengan keras Menyebabkan Xio Yan mengaum dengan keras, tubuhnya nampak telah menyusut setengahnya dan tampak cukup menakutkan Xio Yan keke, teriak sun air dengan cemas saat melihat Xio Yan meraung Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xio Yan menelan api surgawi yang mengerikan Sempurnakan, teriak Xio Yan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan Namun terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus dikikis Kekuatan api lotus iblis terlalu kuat, tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendiri Jika ini diteruskan, Xio Yan kekepasti akan mati Gumam sun air mengusap air matanya, api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya Dia melesat dan mendarat di dalam api lotus iblis Sun air, apa yang kamu lakukan? Kata Xio Yan membuka matanya dan berteriak saat melihat sun air yang telah menyerbu masuk ke dalam api dan memeluknya Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xio Yan Sun air, kata Xio Yan dengan kuat memeluk sosok cantik seperti giyok itu Dia terengah-engah sementara matanya memulihkan beberapa alasan Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut Sama dengan medusa saat itu, namun kali ini dia masih sadar Xio Yan kekep, kamu hanya bisa menyempurnakannya jika kita bersama Kata sun air yang wajahnya terlihat sangat cantik Giginya dengan lembut menggigit telinga Xio Yan saat dia membujuknya dengan suara yang menyihir Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xio Yan menjadi panas Dia mengeluarkan raungan rendah saat suara sobek pakaian lembut dirobek dengan liar sebelum berubah menjadi abu Karena suhu tinggi di tengah suasana nafsu yang segera menyelimuti tempat itu Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah Permukaan laut magma yang sangat besar terkadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan sebelum bertebaran dari langit seperti hujan Saat ini ada bola api merah besar di atas permukaan laut magma Api membakar dengan ganas sementara gelombang kekuatan destruktif merembes keluar Menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan berubah Di dalam bola api, nampak Xio Yan dan Sun Air tengah berpelukan dengan api keemasan dan api kehitaman melonjak dari tubuh mereka untuk memblokir api iblis yang mencoba menyerang dari semua arah Kondisi Xio Yan saat ini jauh lebih baik setelah mendapat bantuan Sun Air Tubuhnya yang awalnya berubah menjadi rusak, juga telah meminjam efek abadi dari api 3000 untuk menyembuhkan dirinya sendiri Energi besar dan kuat yang dilepaskan oleh api lotus iblis mengalir tanpa henti ke tubuh Sun Air karena posisi keduanya yang sangat tepat Cara mereka menyesuaikan diri membebaskan tubuhnya dari energi yang telah mengancamnya Energi besar yang dilepaskan oleh api lotus iblis secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama Energi seperti lautan ini menyebabkan doci Xio Yan dan Sun Air tiba-tiba melonjak Saat ini Xio Yan dan Sun Air telah tertidur lelap, tidak ada sedikitpun aktivitas yang dikeluarkan Sementara bola api tiga warna perlahan terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu, emas, ungu hitam, dan merah Api mantra, sempurnakan, kata Xio Yan, yang berada di dalam bola api tiba-tiba membuka matanya Api surgawinya dan api lotus iblis telah membentuk ikatan setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini Karena itu, dua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur mantra api setelah Xio Yan mengaktifkannya Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api lotus iblis mulai disempurnakan oleh mantra api Awan energi ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar bergolak di permukaan laut magma Setelah periode penyempurnaan yang lama ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api lotus iblis Jelas akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa akan terjadi ketika api surgawi peringkat tiga ini disempurnakan Sun Er, sekarang waktunya untuk mendapatkan hadiah yang besar Kata Xio Yan mengamati sosok cantik yang tertidur dalam pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya Tangannya dengan lembut memeluk pinggang Sun Er sementara segel yang dibentuk di satu tangannya berubah Mengikuti perubahan segel tangannya, gumpalan api lotus iblis di tubuhnya akhirnya disempurnakan Segera energi besar mengalir ke setiap bagian tubuhnya Setelah merasakan tubuhnya terisi doci dengan cepat Xio Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir Sun Er yang merah yang sedikit terangkat Penyempurnaan terus berlanjut dan gelombang energi di sekitar tubuh Xio Yan yang telah disempurnakan akan dikirim ke tubuh Sun Er Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan mengalir kembali ke tubuh Xio Yan Dia merasakan energi yang mengalir kembali menjadi lebih murni bahkan mengandung api surgawi kaisar emas milik Sun Er Saat penyempurnaan ini berlanjut, Xio Yan dan Sun Er mulai perlahan membentuk siklus yang sempurna Dan energi dasyat yang tak berujung membasu setiap bagian tubuh mereka Lapisan demi lapisan kristal merah keemasan yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka sebelum akhirnya berubah menjadi telur kristal yang membungkus keduanya Satu tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia Meski sudah setahun berlalu, kejadian itu masih menjadi perbincangan banyak orang Sementara itu Sekte Jiwa akhirnya mulai membalas dendam pada Aliansi Istana Langit karena telah menghancurkan cabang Sekte Jiwa saat itu Sepertiga kota milik Aliansi telah diserang Namun Aliansi Istana Langit tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun dihadapkan serangan besar Sekte Jiwa Aliansi telah mengumpulkan pasukan dan mulai membalas Dalam waktu satu tahun, kedua faksi mulai saling menyerang Meski kedua belah pihak menderita kerugian besar Konfrontasi terakhir tidak terjadi Bagaimanapun Aliansi Istana Langit saat ini tidak lagi sama seperti saat itu Dengan ahli yang kuat seperti Zian dan Xiao Chen Menyebabkan Hung Seng belum berani masuk ke markas aliansi Selain itu, leluhur menara pil kecil itu mungkin juga memberi Yolao dan lainnya cara untuk menghubunginya Dengan ahli sekuat gunau yang membantu aliansi Sekte Jiwa tidak lagi dapat mengancam aliansi dengan pemusnahan Dengan demikian, reputasi aliansi Istana Langit mencapai puncaknya di dataran tengah Dan menyingkirkan Sekte Jiwa Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Sekte Jiwa Meskipun diam-diam telah mengirim beberapa ahli Namun para ahli ini tidak dapat banyak membantu Tentu saja, Yolao dan lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat api iblis Dimana Xiao Yan dan Sun Er masih terkurung di dalamnya Namun setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa Tempat itu masih tidak mengungkapkan aktivitas sedikitpun selama satu tahun ini Jika segel naga di tangan Zian tidak ada Mereka akan mengira bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada keduanya Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini Yang bisa mereka lakukan hanyalah memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun Sementara semua orang di dataran tengah tertarik pada pertempuran antara Sekte Jiwa dan aliansi Istana Langit Berita yang mengguncang seluruh benua diam-diam menyebar dari sumber yang tidak diketahui Klan Si, salah satu dari delapan klan kuno Telah benar-benar lenyap secara misterius seperti yang terjadi pada klan Ling Semua orang merasakan misteri tengah menyelimuti dataran tengah Mereka tahu bahwa hanya ada dua faksi di seluruh benua yang bisa menghilangkan klan Ling dan klan Si Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu Klan Hun tidak begitu menanggapi tebakan ini Namun klan Gu merasakan sakit kepala saat keraguan dilemparkan ke arah mereka Mungkinkah ada keberadaan mengerikan lainnya yang tidak mereka ketahui di dataran tengah? Karena klan Gu dan klan Hun tetap diam Tiga klan kuno yang tersisa tiba-tiba mengumumkan aliansi satu bulan Setelah klan Si menghilang dan mendirikan aliansi tiga klan Mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara alam mereka Dengan demikian, jika satu pihak diserang Dua pihak lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial Sementara itu kelompok Yolau dipenuhi dengan kecemasan meski kekuatan mereka meningkat Karena Sioyan sudah dua tahun masih belum ada berita Namun alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama dua tahun Telur kristal besar yang melayang di atas magma akhirnya mengeluarkan suara retakan Ketika permukaan telur kristal perlahan mulai retak sebelum akhirnya cangkang kristal besar jatuh dari atas Cahaya merah dan keemasan tiba-tiba naik ke langit Aku akhirnya keluar dari retrit Kata Sioyan dengan senang tanpa pakaian melangkah keluar dari pilar cahaya Dengan rambut hitamnya tersebar di bahunya Ada dua teratai api yang sangat kecil terlihat di kedua matanya Bunga teratai berputar dan kekuatan hisap misterius samar-samar dipancarkan darinya Sioyan keke, kenapa kamu tidak memakai pakaian apapun? Kata Sun Er dengan malu muncul di belakang Sioyan Sioyan berbalik dan melihat wajah Sun Er yang mempesona Istriku benar-benar cantik Kata Sioyan melangkah melalui udara kosong dan tersenyum pada Sun Er di depannya Retrit ini telah menghabiskan banyak waktu Kata Sioyan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang diliputi api Iya, Sioyan keke sepertinya cukup kuat sekarang bukan? Tanya Sun Er memutar matanya sambil-sambil tersenyum manis Tidak akan sulit untuk mengalahkan Hung Seng saat aku bertemu lagi dengannya Kata Sioyan tersenyum Dia bisa merasakan kekuatannya telah mencapai bintang 5 doseng Cerita pun selesai Nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek dibantu subrek yuk guys Biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya See you and Ciao